Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana mengisi atau Oh untuk obat racikan Oke kita mulai pilih menu dirawat jalan lalu ke kolom dokter kita tekan spasi tadi sini input resep lalu kebagian menu racikan misal disini kita akan membuat obat racikan batuk sobat tuk metode raciknya apa di sini kalian milih dengan menekan panah kanan pada keyboard lalu pilih misalnya puyar dengan spasi jumlah raciknya beberapa misal 10 lalu aturan pakainya mau apa ini bisa diketik manual 3x1 atau teman-teman bisa milih dengan mengklik tombol arah pada tombol arah kanan pada keyboard lalu pilih misal 3x1 disini juga teman-teman bisa menambahkan aturan pakainya kalau tinggal diklik panah hijau nah cuman aturan pakainya mau nambah seperti apa misal 1x1 per 12 jam jika sudah klik simpan lalu klik tanda silam disini lalu disini kalian klik ikon seperti kacamau besar nah disini akan keluar dia 1x1 per 12 jam jika kita pilih 1 terus keterangannya apa misal obat raciknya diminum sesudah 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 makan lalu ingin terus ketinggalan Hai путa kecil ini untuk menampilkan obatnya bisa obat yang dimau apa parasetamol Hai Wisi temen-temen juga bisa langsung mengini ke Lalu kandungannya disini persamol dengan kandungan 500 miligram 500 enter dan klik panah kanan nanti dia akan menghitung langsung berapa yang diperlukan dalam untuk membuat percikannya atau kita juga bisa melalui ini aja di kita bisa menghendaki setengah bagi setengah satu tablet enter pada kanan nanti jumlahnya lima jadi disini ada kolom P1 per P2 itu artinya satu per berapa misalnya obat paracetamol 500g mau diambil setengahnya berarti kan kandungan yang diambil 250 dengan jumlah obat yang dibutuhkan lima untuk membuat rajikan 10 lalu eh amok silin eh eh amok silin eh misal setengah kita buat disini setengah enter pada kanan lima lalu tanitidin di mana ya enggak ada enggak ada coba misalnya segini aja lalu di save di save sudah benar klik yes nah nanti di bagian farmasi untuk validasinya untuk petugas farmasi bisa klik di menu farmasi lalu daftar resep dokter nah disini langsung sudah ada biasa di resep rawat jalan karena tadi pasiennya dari rawat jalan kalau misalnya dia pasien dari rawat hidup nanti dia akan ada di rawat hidup itu lalu di validasi nah disini eh teman-teman informasi ini silakan ke menu racikan nah disini akan tampil jika sudah benar tinggal di lakukan save saja yes nah disini udah disini teman-teman bisa cetak aturan pakai atau lembar pemberian obat ini tinggal bisa udah nah teman-teman di farmasi juga bisa melakukan telah resep tinggal di klik di bagian nomor resep lalu panah ini di klik sebelah kanan nah disini teman-teman bisa melakukan telah resep dengan menambahkan telah nah disini petugasnya siapa yang melakukan telah resep ini saya pakai akun admin makanya petugasnya ini dapat dipilih tinggal dipilih ini tempat identifikasi pasien ya keterangannya apa jika tidak ada tidak bisa di strip atau digosongkan saja tinggal simpan seperti itu sudah atau juga bisa foto penyerahan resep jadi kita bisa ngambil foto kepada pasien saat penyerahan resep ini jika ada webcam ini yang data yang telah kita telah lihat setelah resepnya sudah bersih saja terima kasih hai 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 hai